Sebuah jam serve attack dari Farhan Alim. Ya back attack di bintang tadi dan bola tangguh. Penampilan Mahfud saat menghadapi Bang Jateng kurang optimal banyak melakukan kesalahan. Ya kali di back attack dari posisi 6 Farhan Alim. Biasanya posisi 5 dari sebuah tim dieksploitasi. Kedik yang gagal dari Muhammad Fikri dan memberikan poin dilakukan oleh Imah Sabutra. Sangat keras kita jam serve attack dari yang dilakukan. Oh keluar tampaknya. Dan kali ini hanya tinggal tersisa 2 angka Alvin Daniel. Sebuah flop serve tadi sudah dilakukan. Yang tembus kita lihat bagaimana 2 bloker Nanda dan juga di Masa Putra. Dan kedudukan dan mengejar ketertinggalan. Resif cukup baik tadi Malik dan Farhan Alim. Bersama saya Rama Sugianto yang masih ditemani oleh Danes. Yang akan menemani dan juga memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan Farhan Alim berhasil tadi membuka. Jaysan tadi kembali lakukan serve. Mambu derdam tadi upaya dari Dimas. Dan Farhan Alim. Ya penampilan yang cukup baik ya. Sejauh ini bahkan yang terbaik. Saya pikir dari Randy. Sangat baik Chris Eastin. Melakukan tadi sebuah. 14-13 Indomaret memimpin kali ini. Receive yang cukup baik tadi dilakukan. Gagal. Yang baik sayang eksekusi dari Randy yang kurang baik. Terbaca tadi upaya dari Dimas. Ya tidak menyeberang net. Sebuah back attack tadi yang dilepaskan oleh Farhan. Ya dan juga diharapkan Arief ini akan mampu membantu defense ya. Betul. Di barisan belakang namun kali ini. Stimpa Sundan berhasil.